Kitab Ayub, Pasal 19 Jawaban Ayub Allah di pihakku Ayub menjawab, Berapa lama lagi engkau akan menyulitkan aku dan menghancurkan aku dengan kata-katamu? Telah sepuluh kali engkau mengatakan bahwa aku orang berdosa. Apakah engkau tidak malu memperlakukan aku sekasar itu? Sekiranya memang benar aku bersalah, maka biarlah kesalahan itu kutanggung sendiri. Sekiranya engkau hendak mengagungkan diri di hadapanku dengan menekan aku dalam keadaanku yang hina ini untuk membuktikan bahwa aku pasti bersalah. Ketahuilah bahwa Allah telah membuat aku terjungkal dan menjerat aku dengan jalannya. Aku berteriak sungguh kejam, tetapi tidak ada yang mendengar. Aku menjerit minta tolong, tetapi tidak mendapatkan keadilan. Allah telah menutup jalanku dan mengubah terangku menjadi kegelapan. Ia telah menghilangkan segala kemuliaanku dan merampas mahkotaku. Ia telah menghantam dari segala jurusan sampai aku tidak berdaya sama sekali. Allah telah menghancurkan segala pengharapanku. Murka Allah menyala-nyala terhadap aku. Allah menganggap aku sebagai lawannya. Allah mengirim pasukannya untuk menyergap aku dan mengepung kemahku. Ia telah memisahkan aku dari saudara-saudaraku dan kenalan-kenalanku. Sanak keluarga ku mengasingkan aku. Teman-temanku meninggalkan aku. Orang-orang yang menumpang di rumahku, bahkan hamba-hambaku, menganggap aku sebagai orang luar. Mereka memandang aku sebagai orang asing. Aku memanggil hambaku, tetapi ia tidak menyahut. Bahkan, aku harus memohon-mohon kepadanya. Istri dan saudara-saudara kandungku tidak mau mengakui aku lagi. Mereka merasa jijik melihat keadaanku dan mual akan bauku. Bahkan, anak-anak kecil pun menghina aku. Bila aku berdiri, mereka menjemohkan aku. Sahabat-sahabat karibku membenci aku. Orang-orang yang kukasihi memusuhi aku. Aku tinggal tulang dibungkus kulit dan nyaris mati. Hai sahabat-sahabatku, kasihanilah aku, karena tangan murka Allah telah menjamah aku. Mengapa kalian mengejar-ngejar aku? Sama seperti Allah. Mengapa kalian tidak puas melihat penderitaanku? Ah, aku ingin sekali dapat menggoreskan permohonanku dengan pena besi pada bukit batu untuk selama-lamanya. Tetapi, aku tahu bahwa penebusku itu hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dan berdiri sebagai saksi di atas bumi ini. Dan aku tahu bahwa setelah tubuh ini menjadi busuk, di dalam tubuh ini ataupun tanpa tubuh ini, aku akan melihat Allah. Pada saat itulah, Allah akan berada di pihakku. Ya, aku sendiri akan melihat Allah. Bukan sebagai pribadi yang asing, melainkan sebagai pribadi yang dikenal dan akrab, sebagai sahabat. Sungguh satu pengharapan yang mulia, yang sangat kurindukan. Bagaimanakah kalian berani memburu dan terus-menerus menganiaya aku, seolah-olah aku telah terbukti bersalah? Aku peringatkan, bahwa kalian sendiri tidak akan luput dari hukuman oleh karena sikap kalian itu, supaya kalian tahu bahwa ada pengadilan.